SIRNA, SIRNA, SIRNA BI'AWNILLAH MINHAJUNA, MINHAJUNA JAQWA Apa hukum lirabur walet? Air liur walet halal. Air liur walet halal. Mana dalilnya? Dua dalil. Pertama, ketika Nabi sedang tausiyah, datang ontah menjilat bajunya. Datang ontah menjilat bajunya. Ketika Nabi sedang tausiyah, datang ontah menjilat baju Nabi. Dan Nabi tidak memlepas baju. Itu menunjukkan air liur ontah halal. Kedua, hadis Tawafun tentang kucing yang menjilat air minum. Yang air minum, datang kucing menjilat. Maka air minum itu tak perlu dibuang. Karena halal. Itu dalil menunjukkan air liur kucing halal. Tidak harap. Maka dikiaskan kepada air liur kucing dan air liur ontah, air liur walet halal. Tidak harap. Lalu kenapa ada ustaz yang mengharamkan walet? Yang menyebabkan dia menjadi haram bukan karena air liurnya. Tapi sampai sekarang, walet belum punya WC. Bercampur ciri walet dengan air liur walet. Maka air liurnya berubah menjadi mutanajis. Bukan najis. Mutanajis. Ini tak najis. Tapi kalau kena kucing anak kecil berubah menjadi mutanajis. Ini cerita air liur walet. Air liur walet, kalau bisa selamat dari taiknya, dia tak najis. Tapi kalau tak bisa dijaga, Bercampur dia sama taiknya. Berubah menjadi mutanajis. Berarti kita menjual barang mutanajis. Najis. Surna, 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 Bi'aunillah. Minha juna, Minha juna, 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 Juna.